Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Reno Alvian Baik di video kali ini ya teman-teman, saya akan berbagi sebuah tips dan juga tutorial buat kalian semua Yaitu bagaimana cara membuat atau cara mengubah tampilan layar HP kalian Layar HP Xiaomi kalian menjadi layar penuh teman-teman ya Jadi nanti itu tampilannya itu full screen tanpa tombol back dan tombol home Jadi nanti kembalinya itu menggunakan perintah usap layar doang ya Jadi tujuan menurut saya ya, menurut saya pribadi ini lebih enak Kenapa? Karena kita gak ribet teman-teman ya Gak ribet lebih cepat juga dan tentunya akan membuat tampilan itu menjadi full sempurna ya Jadi kembalinya pakai usap layar doang ya Jadi nanti kalian bisa lihat dah perbedaannya seperti apa Nah kalau kalian perhatikan disini ya Tombol kembalinya itu ya ketika misalnya saya mau ngebuka sebuah WA ya Seperti ini Nah ini kan tombol kembali kan di paling bawah tuh ya Ada backnya, ada tombol home-nya Kemudian ada tombol ini apa namanya Layar pintasannya ya kan Ada tombol kembalinya Nah nanti kita akan buat layar ini menjadi full screen teman-teman Jadi kembalinya itu kita gak pakai tombol ini lagi ya Nanti kita akan melakukan usap layar doang Jadi lebih praktis, lebih cepat dan keren tentunya ya Dan langsung aja bagaimana cara membuatnya yuk kita simak tutorial bareng-bareng Dan yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian masuk ke setelan ya Setelan atau pengaturan itu sama aja Kemudian kalian scroll ke bawah Kalian pilih menu yang namanya setelan tambahan Oke disitu di menu setelan tambahan ini Silahkan kalian pilih tampilan layar penuh Oke Nah kalian bisa lihat disini ya Untuk navigasi sistemnya itu ada dua macam Jadi yang kita gunakan saat ini kita menggunakan yang tombol nih ya Nah kita nanti akan pilih gerakan layar penuh Nah jadi kita pilih yang kanan ya teman-teman Yang kanan nah kita pilih kanan Klik aja pelajari Nah disini kita langsung disuruh mempelajari ya Anda dapat melakukan aksi gerakan dengan Pergi layar utama, buka bagian terkini dan kembali Kita klik pelajari Nah kalian bisa lihat disini ya Nah kita disuruh Ngebuka dari atas ke bawah Eh dari bawah ke atas Tapi ditahan di tengah ya Nah seperti ini Nah ini tombol terkini teman-teman ya Jadinya ya Tuh kita ulangi Tuh kayak gitu ya Tombol terkini Oke ya Seperti itu Kita akan Ulangi lagi ya Kita tahan Nah ini tombol terkini Kalau tombol home kita tarik dari bawah ke atas doang ya Nah kita dari keser nih Dari kiri ke kanan Ini kembali teman-teman ya Oke berhasil Kemudian kita ulangi lagi di sebelah kanan Oke Kita kembali juga Dan kita bisa Sukses ya Kita dapat menggunakannya Saya sudah selesai Ini sudah berhasil Jadi kita kembalinya itu Cuma geser dari Kanan ke kiri atau Kiri ke kanan Seperti itu teman-teman Jadi Menurut saya lebih simple Lebih enak ya dipakai Nah nanti kalau misalnya kalian mau klik tombol Kini Terkini kalian klik dan tahan di tengah Tuh Tombol home Dari bawah ke atas gitu doang ya Misalnya kita buka chrome nih Dari bawah ke atas doang Nah udah kembali itu ya Oke seperti itu teman-teman ya Jadi ada pertanyaan silahkan kalian komen aja Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Thank you for watching So long time check on bye bye Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman